Kauan perempuan mendapat jaminan kesetaraan gender di lingkup Pemkap Tabalong. Hal tersebut telah disepakati Kepala Daerah bersama SKPD lingkup Pemkap Tabalong saat advokasi percepatan pelaksanaan pengaras utama gender pada 29 November lalu. Advokasi yang diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Kabupaten ini menjamin hak-hak perempuan disetarakan dengan laki-laki dalam hal pekerjaan seperti mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan maupun permasalahan yang dihadapi pekerjanya tanpa memihak atau memandang gender. Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ratna Susia Nawati mengatakan, salah satu hal yang harus diperhatikan untuk mendukung perjumpatan pembangunan pemerintah adalah pembangunan berkelanjutan dan pengaras utama gender. Dalam kerangka pembangunan jangka panjang nasional ada tiga strategi. Yang pertama adalah strategi good governance atau tata kolam pemerintahan yang baik kemudian strategi pembangunan berkelanjutan dan pengarus utama gender. Pengarus utama gender hadir sebagai strategi untuk mengureng, menyelesaikan berbagai persoalan ketika ketidaksetaraan terjadi. Ketidaksetaraan tidak hanya terjadi pada perempuan, tetapi data dan fakta masih menunjukkan bahwa kelompok inilah yang harus dilakukan intervensi secara komprehensif dan integrasi oleh semua OPD. Strategi pengaras utama gender ini menurut Kepala DP3AP2KB Tabalong diperkirakan akan berjalan baik di Tabalong. Pasalnya pengaras utama gender diterima positif oleh setiap SKPD di lengku Pemkab Tabalong. Sangat positif sekali, kami anggap sangat positif sekali, karena sementara ini betul kata muratnya ya, karena ketidaktahuan yang dilaksanakan selama ini sebenarnya sudah kita kerjakan. Namun inilah kelebihan kita dengan kegiatan advokasi pada hari ini, dan mudah-mudahan pemahaman tentang isu-isu gender ini semakin bisa diimplementasikan di semua SKPD dan Ketamatan. Komitmen pemerintah daerah dalam percepatan pengaras utama gender dilakukan dengan penanda tanganan papan komitmen. Semua SKPD lingkup Pemkab Tabalong berpartisipasi. Furnama Sari, TV Tabalong, Melaporkan.